Kabin display error tidak bisa termonitor di film Halo selamat malam dulurku semua apa kabarnya kembali lagi ya Semoga baik-baik saja tetap semangat tambah rezekinya Jadi ini ada problem kabin display error lor ya Dan kita membongkar semuanya ini lor ya Di baliknya indikator-indikator semua ini Ini bisa kita lihat kabelnya ruwet ya Ruwet dan membingungkan tapi tenang saja lor ya Jadi kita dipandu oleh ini lor ya Jadi bisa kita lihat ya Jadi ada skematik ya namanya Jadi itu jalur-jalur kabel yang disini Ini disesuaikan dengan warna dan nomor ya Dan kita melakukan pengecekan ini lor ya Jadi semoga cepat ketemu ini ya Jadi kalau kabin display error ya Kita cari sumber power utamanya lor ya Dan di depan juga dibongkar oleh rekan tim auto elektrik ya Jadi bisa kita lihat Betapa mumetnya kita-gita ini lor ya Tetap semangat ya Dan ini tadi ya Kalau sebelumnya skematik ini ada di shop manual ya Dia berbentuk kertas ya Dan sekarang sudah jadi shop copy ya Jadi bisa ditaruh di hp seperti ini lor ya Ini saja lor ya Kita masih melakukan pengecekan Semoga cepat selesai lor ya Karena mau direview dijelaskan Agak gimana ini lor Karena aduh Banyak sekali ini Jadi nanti kita bikin video bahasan satu-satu Dan ini masih komunikasi dengan teman-teman ini Oke lor ya Setelah kita melakukan pengecekan tadi Dan ternyata ada kabel yang bergesekan ya Intermittent ya Jadi tadi filmnya ini blank ya Dan sekarang sudah normal semua lor ya Jadi ini menunjukkan parking brake on Ya memang karena posisinya on ya Dan untuk yang lainnya Nah semua normal ya Sudah kembali normal lagi lor ya Jadi untuk supply powernya Intermittent itu kadang nyambung Kadang tidak ya Jadi ini blank ya Sudah normal semua ya Dan Bisa kipa Pastikan lagi sudah bisa digunakan dengan Oke lor ya Oke terima kasih telurku semua ya Tetap semangat Semoga sedikit informasi ini Bermanfaat Tetap jaga kesehatan Selamatan kerja Utamakan safety Oke lor Tetap semangat Terima kasih telah menonton